Pergantian satu pemerintahan itu harus menghasilkan satu arsip yang autentik di mana dia harus disimpan. Arsip nasional tidak ingin peristiwa Super Semar ini terjadi lagi di mana satu pergantian pemerintahan dokumen yang tersimpan tidak lengkap. Nah, untuk surat perintah 11 Maret sendiri, naskah aslinya itu ada tiga versi yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Pertama itu adalah versi dari Pusat Penerangan Angkatan Darat di mana kalau kita baca dalam arsip tersebut itu hanya satu lembar dalam bentuk cetakan, di atasnya ada surat perintah. Kalau di dunia kearsipan itu bentuk redaksi pertama adalah surat perintah. Lalu nanti di situ ada empat bagian yang menjelaskan tentang mengingat, lalu menimbang, memutuskan dan memerintahkan, lalu yang terakhir itu selesai. Ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno. Nah, versi yang kedua adalah versi yang diserahkan oleh M. Musub sebagai pelaku sejarah pada saat itu yang mendampingi Presiden Soekarno. Di mana dokumen tersebut sama bentuknya adalah surat perintah dengan logo berkop Garuda. Lalu ada empat bagian, di situ ada mengingat, ada menimbang, atau ada memutuskan atau memerintahkan dan selesai. Tapi bedanya versi ini ada dua lembar yang ditandatangani oleh Soekarno juga dan tanggalnya sama 11 Maret 1966 dengan tingkat arsip itu adalah OP. Nah, yang terakhir yang kami miliki adalah arsip tentang super semar yang diberikan oleh Akademi Kebangsaan. Sayang sekali, arsip ini secara fisik sudah rusak, ada yang bolong, lalu informasi hilang. Pertama ada kop Garudanya juga di atas, lalu terdiri dari empat bagian juga. Tulisannya sudah tidak terlalu jelas, hanya ada satu lembar saja. Ditandatangani tanggal 11 Maret 1996 oleh Presiden Soekarno. Dan sekali lagi, arsip nasional itu juga ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila masih menyimpan arsip terutama yang terkait super semar, itu mohon bisa diserahkan ke arsip nasional karena arsip tersebut masuk dalam daftar arsip yang dicari. Jadi dalam daftar pencarian arsip, jadi seperti yang Romo Baskoro informasikan dan Pak Asvin informasikan bahwa arsip nasional tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dorongan yang kuat dari masyarakat dan publik sebagai pengguna arsip yang ingin mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengungkap sejarah atau fakta yang tersimpan dalam catatan-catatan sejarah yang kalau belum disimpan di arsip nasional. Kalau yang sudah tersimpan di arsip nasional, kami akan sangat terbuka dan seperti yang contoh Romo Baskoro tadi, arsip nasional sama sekali belum menutup arsip-arsip yang aksesnya sudah bisa dibaca oleh publik. Selama akses itu dibuka, sudah ada daftarnya, sudah ada inventarisnya, kami tidak pernah menutup arsip yang tersimpan di arsip nasional. Ada tambahan dari saya tentang arsip ini, arsip itu juga tersimpan pada pribadi-pribadi yang kalau menyangkut itu negara, menyangkut tokoh nasional seperti Soekarno, sebaiknya diserahkan kepada arsip nasional. Saya ambil contoh, pada awal reformasi, itu saya dengan Dr. Kartono Muhammad itu pernah diundang oleh Rahmawati Soekarno ke rumahnya. Dan diperlihatkan, itu ada 9 bundel catatan, itu catatan harian dari perawat. Perawat yang mengurus Presiden Soekarno, itu di Wismayaso, itu pada tahun 1969 sampai tahun 1970. Nah, itu arsip itu sangat panjang, 9 bundel. Dan isinya itu, apa yang terjadi sehari-hari pada Bung Karno, apa yang dilakukan oleh perawat, obat apa yang diberikan. Kadang-kadang diberikan obat tidur valium itu, karena Soekarno tidak tahan sakit. Nah, diberikan vitamin. Tetapi kan ada juga obat yang seperti dikatakan oleh Mahar Narjono, itu sudah dibuat resepnya, tapi tidak dibelikan. Nah, ini kan arusnya itu diserahkan. Waktu itu saya sudah sampaikan kepada Ibu Rahmawati, supaya percayalah kepada Andri. Arsip itu tetap akan aman di Andri, ketimbang di rumah pribadi, yang pada suatu saat bisa hilang atau lenyap. Jadi, arsip ini berharga menurut saya, karena menyangkut masa-masa akhir Presiden Soekarno, itu pada tahun 1969 sampai tahun 1970. Di dalam hal ini, catatan harian dari perawat di Wisma Yasuo. Ini yang menurut semat saya harus ditindaklanjuti. Andri pun juga kalau bisa, itu mendatangi Ibu Rahmawati, itu meminta dengan hormat, supaya arsip itu disimpan di Andri, lebih aman. Berburu Naskah Asli Super Semar Ditulis oleh Rizki Surya Randika dari Republika.co.id Arsip Nasional Republik Indonesia terus memburu dokumen surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang otentik. Bahkan dokumen Super Semar masuk dalam daftar pencarian arsip, serupa daftar pencarian orang. Bagaimana hasil perburuan itu? Direktur akuisisi Andri, Rudy Anton menyampaikan, Super Semar merupakan dokumen penting, yang seolah menjadi transfer kekuasaan antara Soekarno kepada Soeharto. Karena itu, Andri memprioritaskan pencariannya sebagai upaya mewariskan pengetahuan yang utuh pada generasi mendatang. Super Semar ini penting, karena menentukan pergantian periode pemerintahan. Jadi dasar pergantian kekuasaan, kami terus berusaha cari, walau kami terus simpan tiga Super Semar beda-beda versinya. Kata Rudy pada Republika.co.id, saat ditemui di kantor Andri, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2021. Walau begitu, proses pencarian dokumen Super Semar bukanlah hal mudah. Andri menemui berbagai hambatan, misalnya, para pihak yang terlibat Super Semar sudah meninggal dunia. Ada pun pelaku sejarah Super Semar yang pernah diwawancarai Andri, memilih bungkam. Amir Mahmud, jenderal yang membawa Super Semar dari Bogor ke Jakarta pada tanggal 11 Maret tahun 1966, sudah meninggal sebelum sempat ditanyai Andri. Kemudian M. Yusuf, jenderal yang juga membawa Super Semar dengan Amir Mahmud, memilih bungkam hingga akhir hayat. Ada pula mantan Mensesnek Murdiono, yang sempat diwawancarai Andri, tetapi tidak menunjukkan titik terang. Pernah telusuri arsip Super Semar dengan mendatangi dan minta keterangan dari tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa itu. Hasilnya, jawabannya sama, bahwa mereka tidak ketahui keberadaan Super Semar. Kami agak sulit menemukan fisik dokumennya sampai saat ini, tapi tentu terus dicari. Ujar Rudy. Rudy mendesak, agar pihak manapun yang memiliki dokumen Super Semar agar diserahkan ke Andri. Sebab dokumen itu penting bagi ilmu pengetahuan dan sejarah bangsa. Arsip Super Semar itu milik negara, jelas disebut milik negara. Tegas Rudy, sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa DPA merupakan daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan, dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. Siapapun yang menyimpan dokumen Super Semar untuk pribadinya, bisa diganjar sanksi maksimal hukuman penjara selama 10 tahun, bagi orang yang tidak menyerahkannya kepada Andri. Kami umumkan, mungkin ada pihak yang kuasai secara fisik arsip Super Semar yang asli, Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, secara eksplisit atur arsip milik negara yang dikuasai siapapun, dia itu wajib diserahkan ke Andri. Ucap Rudy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.